Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Space Eating Croc dimana kemarin itu sebenarnya udah tamat tapi sepertinya sih dapet endingnya jelek dan gue pengen coba lagi mainin ulang. Untungnya sih gue bikin save-an waktu itu karena ada option lain kan, makanya gue milih untuk nge-save di tempat lain. Untung banget, jadi gue bisa ngulang dari situ. Ya, kita lihat apa perbedaannya kalau kita pilih optionnya satu lagi. Kita langsung masuk aja ke gamenya. Yuk! Ada dua karakter di sini, The Devil dan The Taxi Driver. Gue kemarin kan pilihnya The Devil kan, jadi sekarang gue pengen pilih The Taxi Driver. Kalau misalkan ya, kalau misalkan puzzle-nya sama-sama aja ataupun nggak ada perbedaan, mungkin akan gue cepetin ya, gue nggak tau sih. Kita lihat aja nanti enaknya gimana ya. Oh, dia jadi... Ya, basically cuma tukeran posisi ya berarti ya. Ya kan? Oke, kayaknya puzzle-nya sih sama ya. Mungkin akan gue langsung cepetin. Dan gue udah mainin puzzle ini, berarti ini yang ketiga. Karena yang pertama kali, itu kan yang di-upload sebelumnya. Terus yang kedua kali itu adalah karena gue harus mainin game-nya ulang. Sebelumnya gue ngalamin error. Dan ini yang ketiga. Iya, berarti di sini ceritanya si... Dianya yang masuk ke itu dong ya. Ah, makanya... Mungkin ya, mungkin nggak akan terjadi penembakan tersebut. Oke, secara cerita sih... Dari awal... Eh, bukan cuma cerita sih. Cerita dan puzzle itu semua sama. Cuma perannya aja yang dituker. Jay Smith jadi si Taxi Driver. Si Libera jadi Devil ya. Dan harusnya di sini... Tidak terjadi penembakan ke diri kita. Karena... Kita berhasil menolong dia. Seharusnya seperti itu ya. Ah, nggak. Tetap. Waduh. Waduh. Here you go. Aduh. Masih tembak juga. Cuma kita harusnya sih ini terbangun dengan... POV-nya si... Ini. Jay Smith. Karena kan kita nggak tahu kan ya. Dia... Nasibnya kayak gimana. Asli gue lupa. Oh, tempatnya beda. Tempat dia ini... Keluarnya beda. Ah, berarti kita harus nyametin si... Siapa tuh? Libera dari si Tella ya. Karena kita tuh sebelumnya jadi si... Libera. Makanya kita nggak bisa nyametin dia. Semua penderitaan yang kamu berikan pada aku... Itu nggak cukup ya untuk kamu ya. Aku nggak punya pilihan lain. Aku harus mengikuti permainan kamu. Kita lihat apa yang sebenarnya kamu inginkan. Wadih. Tempat apa ini? Terlalu gelap untuk melihat sekitar. Dia bawain. Kayaknya ini udah cukup terang deh. Aku harus bergerak sekarang. Kira-kira apa yang terjadi sama Libera ya sekarang. Oke. Ini gue gabung aja ya. Berarti kan kita udah tau ya... Apa yang terjadi sama si Libera kan? Dia... Libera berarti sedang mempelajari... Kenyataannya gitu loh. Ini ngapain lagi? Puzzle lagi kah? Bentar. Gue pengen cek. Ini dulu. Darah dan air mata dari arwah-arwah yang tak terhingga... Menyatu ke dalam sumur ini. Roh-roh dari kehidupan lampau di dalam sumur ini. Gak bisa melakukan apapun selain mengeluarkan masa lalunya dan melayang-layang tanpa henti. Hanya secercah cahaya matahari aja yang mengingatnya dan menangis untuk mereka. Menyinari cahaya ke dalam sumur yang menyegihkan ini. Reveal tiga vision dari masa lalu ke mereka dan mereka akan menyambut kamu dan membukakan jalan untukmu. Oke. Itu tiga tas kita ya berarti ya. Kayaknya sih ini bakalan nyala ya. Tadi gue ada lihat ini. Terus ini sama ini. Gue sih selalu mulai dari kiri ya. Berarti... Oh ini kayak Nissan yang biasa buat itu loh. Korban-korban yang meninggal masal gitu ya. Apa nih? Exhibition Hall 3. Oh ini jalan ya? Oh iya loh. Oke ada bulu tersebut. Terus ini ada buku sih harusnya. Theory ya. Oh bilang sama tela ya. Jangan-jangan yang... Oh iya gak bisa kita baca itu ya. Oke ada kode juga. Apakah kodenya 0419? Terus ada apa nih? Orang Kean Bunga. Terus ini ada... Dokumen. Kita gak bisa ngecek. Dan gue ambil yang nyala dulu deh. Nih apa nih? Apa itu? Oh piano ya itu. Sepertinya sih piano. Sepertinya. Akhir dari peperangan. Akhirnya para manusia pun memenangkan peperangan melawan para buaya-buaya itu. Dan... Sepertinya tidak ada buaya selamat dari serangan para manusia ini. Dan sepertinya mereka sudah musnah. Dan beberapa dari mereka guna menyelamatkan saudara-saudara mereka. Mereka menelan burung mereka. Dan menggunakan pasokan energi sihirnya untuk membuang ingatan tentang buaya tersebutnya. Dan juga menghilangkan semua jejak atas keberadaan mereka. Oh makanya tiba-tiba tuh bisa hilang serentak gitu ya. Karena hal ini. Dan hasilnya manusia kemudian melupakan tentang perang itu sendiri. Dan hanya beberapa buaya yang selamat dari peperangan. Oke kita dapet sejarahnya ya. Ini tadi ada gak sih? CTS Falls. Space Eating Crook Cause Magic Explosion The World End. Oh ini yang selamat dua itu doang ya. Ini adalah tempat untuk prosesi pemakamannya lah. Dan digunakan itu dengan cara menaruh sesuatu. Yang mana gue belum tahu apa itu sesuatunya. Oh ini petunjuknya nih. Ada replika dari potongan perkamen. Oh sebelahnya itu ya. Oke oke nanti kita baca. Pengen kemari dulu. Kematian dari buaya tersebut ya. Karena perang satu sisi antara manusia dengan buaya. Jumlah buaya yang berhasil bertahan hidup semakin berturun. Eh makin menurun. Meskipun para manusia membakar mayat-mayat dari buaya tersebut. Dari laporan yang didapatkan mayat-mayat itu mayat-mayat yang bisa di-recover sama buaya tersebut itu dikuburkan sesuai dengan tradisinya. Oke gue belum. Belum kelihatan sih. Oke gue pengen lihat ini apa nih. Ada lumpur ya kita coba hapus. Ah ternyata gak bisa. Apa itu? Agak kelihatan tipis-tipis sih. Cuman gue gak tau pasti. Dan ini gue juga gak bisa ngecek. Gak bisa. Apakah gue harus ke tempat lain dulu? Kita coba aja ya. Uh. Gahar sekali ini. Oke. mengembalikan habitatnya si buaya itu ya. Nah buaya ini tuh sebenarnya mirip banget sama manusia. Habitat mereka bener-bener mirip sama manusia. Dan ya hidupnya normal lah. Kayak manusia aja. Oh. Space eating outfit waltz ya. Ah. Pantesan. The space eating croc ini tuh terkenal. Mereka tuh suka menari waltz. Pantesan dia bisa menari waltz ya. Nah ini tuh jadi kayak proses. Untuk. Untuk. Apalah. Bertukal energi. Gitu-gitu lah. Pokoknya. Gitu lah pokoknya. Gue. Gue lagi males kayaknya. Ngerjemahin. Ada mana. Kita coba cek. Pocketnya. Tidak ada apa-apa. Kita coba cek yang cowok. Kok ada kayak gituan. Gimana bisa. Kita baca bukunya. Oke. Ada kompilasi tentang waltz itu sendiri. Nah ini ada tata caranya nih. Jadi mereka tuh kan menari dengan buaya yang lainnya. Ataupun dengan burungnya kan ya. Gue gak gitu paham sih ini. Tapi kalau waktunya itu menunjukkan angka 12. Buaya itu bakalan berputar dari angka 12 ke 9 ke 3 terus ke 6. Gue coba foto dulu dah. Oke. 12. 9. 3. 6. 12. 9. 3. 6. Gue belum ngerti sih itu buat apa. Nanti gue baca ini. Ya ini menjelaskan apa itu si Space Eating Croc ya. Dia adalah makhluk ajaib yang bertahan dengan energi sihir yang dibuat dari ingatan-ingatan yang ada di ruangan. Mereka ya bentuknya kayak buaya biasa dan menggunakan energi sihirnya itu untuk menyamarkan dirinya supaya kelihatan seperti manusia. Dan ini tuh karena mereka butuh untuk apa ya hidup bersama manusia. Guna menyerap ingatan-ingatannya. Alasan kenapa mereka tuh gak ditangkep-tangkep sama manusia karena mereka udah saling membuat perjanjian bahwa mereka tuh hanya menyerap ingatan-ingatan itu dari kejauhan aja. Dimana orang-orang tuh gak bisa ngeliat hal tersebut. Dan kalau buaya itu melanggar perjanjiannya, buaya lainnya bakalan menggunakan kekuatannya untuk menghapus total ingatan di area tersebut untuk menjamin kerahasiannya tetap terjaga. Makanya itu yang dilakukan sama hotel ini ya. Ada novel, gak bisa dilihat. Terus ada amplop. Gak bisa dilihat juga. Gue liat ini dulu. Eh, ini kayaknya bisa di-explore nanti-nanti. Terus ada kandang burung. Tapi disini gak ada sih. Normalnya sih burung ini gak bakalan kabur dari buaya itu ya. Tapi dikatakan bahwa buaya ini harus menaruh burungnya dalam cangkang untuk mewakili keingatan mereka agar menjaga burungnya itu supaya tetap aman dan selalu tinggal bersama mereka. Dan biasanya tuh burung-burung itu gak bakalan nolak ya kalau misalkan dimasukkan ke dalam cangkang. Eh, cangkang. Sangkar. Dan kalau mereka maupun mereka bisa langsung keluar dari sangkar itu sebenarnya. Ini potret burungnya nih. Terus. Burung dari buaya tersebut. Buaya itu lahir dengan burung sebagai teman ya. Dan burung-burung ini tuh bertransformasi menjadi ingatan dari. Burung-burung ini tuh mentransformasi ingatan-ingatan yang diserap oleh buaya tersebut menjadi energi sihir. Dan menyimpannya ke dalam tubuhnya. Lalu mengalirkannya secara perlahan untuk menjadi energi dari buaya tersebut. Basically, memori-burung ini tuh kayak darah lah ya. Sama jadi asupan makanan atau gizinya para buaya-buaya itu ya. Peran-peran dari burung ini tuh bener-bener sangat esensial bagi keberlangsungan hidup dari buaya tersebut. Dan itu karena buaya tidak akan bisa merubah memori yang dia serap menjadi energi sihir dengan sendirinya. Ya meskipun adalah kejadian langka dimana buaya itu menelan burungnya sendiri. Jika buaya itu ingin menyerap seluruh energi sihir yang ada di dalam burung itu dan mempergunakan kekuatan yang sangat luar biasa. Buaya yang menggunakan kekuatan yang sangat luar biasa itu akan kaku dan mati seketika karena fungsi autoimun dari tubuhnya itu udah gak bisa mengalirkan energi sama sekali. Oh, makanya ini yang terjadi sama si tela itu ya. Oke, kita dapet penjelasan sih. Ini bagus. Eh, oh wait, wait, wait. Nanti-nanti gue pengen kemari dulu. Gue cek-cek dulu siapa tau ada sesuatu. Ada matches. Ini ada canvas. Gak ada apa-apa juga. Ini. Oke, kita ambil aja brush. Apakah kita bisa menggambar? Oh, enggak. Empty notebook. Oke, kita coba kemari ya. Huh, apa nih? Ah. Kayaknya sih ini daftar nama korban-korbannya mungkin karena ada lilin-lilin yang nyala. Karena peperangan antara buaya dan manusia itu hampir semua buaya meninggal. Karena beberapa daerah mereka dan juga perang-perang itu dilupakan setelah peperangan. Kami membuat rekam jejak dari semua buaya-buaya yang sudah meninggal. Demi menghormati ingatan mereka. Oke, kita baca satu-satu. Oke. Oh, tapi enggak ada isinya ya. Oke, oke, oke. Kita cek ini ada tulisan apa. Nah, yang di tembok itu tulisannya untuk mengenang nyawa-nyawa yang hilang atas kekejaman yang terjadi. Untuk darah-darah yang sudah kita perjuangkan. Satu detik cukup untuk mengakhiri hidup berabad-abad. Nah, sama tulisannya. Perasaan panjang. Kita akan bertemu kembali di surga. Oh iya, dinyalain. Oh, ini pasti ada polanya nih. Oh, jangan-jangan polanya tadi tuh. Bentar-bentar. 12, 9, 3, 6. 12, 9, 3, 6. Tapi gimana caranya itu ya? Ini kan 12 nih. Kayaknya ya? 12, 9. Soto aja dulu. Enggak lu. Apa ini? Tadi sudah mulai berhasil tuh ya. Ini clue-nya apa ya? Ano, pet. Tree memories in the past dong. Apa, coba-coba aja. Wah. Oh. Oh, gue tau, gue tau, gue tau. Itu tuh sama kayak... Petunjuk yang... In... Mana? Ini. Ah, iya, iya. Eh, sekarang bisa di-wipe. Kok bisa? Oh, karena gue udah ngambil itu beras ya? Ah. Waduh. Waduh, waduh. Gimana, gimana? Tat, 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 tat. Oke, kita coba. Keburu lupa nih gue nih. Oke, ini kan sini dulu. Lalu sini. Ntar gue rekam juga nih. Oh. Ini berubah lagi gak sih? Nah, gini nih. Kalau ingetan... Payah tuh kayak gini. Sini dulu. Sini. 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 Ini. Baru ini. Aduh, gila. Gitu doang kok. Gue gak bisa inget. Oke, kita baca coba. Read the book. Ada banyak nama dan juga tanggal lahir yang ditulis di bawah sini. Banyak banget nama-nama korban. Tela 24 Februari. Ini kayaknya gue bakalan foto nih. Tela 24 Februari. Dan harusnya sih ini tanggal lahir ya. 24, 12. Oh, dia aktris. Yang dikenal karena kecantikannya. Tapi juga karena kemampuan dia dalam menari dan juga berakting. Dia juga pemain suling berbakat. Dan juga suka memainkan sulingnya ketika dalam pertunjukan. Kayaknya aku melihat nama itu di suatu tempat. Maksudnya apa? Terus ini buku kedua. Apakah sama atau beda? Oke, tiga buku. Isinya sama semua? Baik. Baik lah. Oh, maksudnya nama. Itu nama pemilik gitu ya. Diary-nya ya. Tadi berarti 24 Februari. Kita coba ya. 12, eh 24 Februari 02 ya berarti. 02, 24. Yes. Aku menemukan tempat berlindung yang baru di rumah kosong hari ini. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali mayat yang sepertinya adalah pemilik dari rumah tersebut. Dan pemiliknya ini pasti adalah pemburu buaya ya. Kalau dari kelihatannya sih. Ketika aku sedang mencari-cari di sekitar rumah itu dengan temanku. Aku menemukan ruang bawah tanah. Gudang bawah tanah. Di belakang, apa ya? Figura ya. Figura di mana ada 4 pistol yang tergantung di situ. Jadi kami mengutuskan untuk tinggal untuk sementara ya. Karena ini adalah tempat persembunyian kita yang baru. Kami membuat agar gudang tersebut tuh cuma bisa dibuka dari satu sisi aja. Manusia-manusia itu nggak akan pernah tahu. Karena pistol itu sudah kami atur seperti walsh untuk membuka gudangnya. Oh, baru kepake di sini ternyata. Aku sering mendengar ada posolat yang terbang di atas itu. Kami nggak punya cukup banyak makanan. Selain itu ya semuanya tampak damai sih. Meskipun keadaannya tidak stabil. Tapi mudah-mudahan tetap bisa berlanjut. Ada sesuatu di bawahnya? Ada fotograf. Aku ingat masa lalu. Apa tuh? Masih ada yang bisa di cek nggak sih dari sini? Oh, masih ada. Oh, oke oke oke. Luas ya? Oh, dari sini nggak ada. Tadi gue kira ini nggak ada apa-apa. Ini apa nih? Ini kayak tron gitu. Ini batu nisannya ya. Semua nama-nama korbannya. Dan ini adalah organ. Gue pikir tron. Ini adalah organ yang biasa digunakan para buaya itu untuk apa nih? Ah, ini tuh buat yang tadi ya? Kenapa gue baru ingat? Oke oke oke. Oke, kita coba taruh touch-nya. Nah, terus bisa kita mainin apa ini? Dore, mi, fa, sol, la, si. Tapi mainin lagu apa? Masalahnya gue nggak ngerti. Buset. Masih banyak ya ternyata. Wow. Makalah ini bertuliskan dugaan penyapuan atau apa ya? Ngomongnya ya? Penggusuran. Penggusuran tempat tinggal para buaya itu. Oke, kita nggak perlu kayaknya. Ini ada. Oke. Ah, ini pasti ada hubungannya tuh sama yang tadi tuh. Nah, kita cek salah satu dari kiri dulu ya. Apa ini? Nggak tahu kenapa ditunjukin kayak gitu. Oh, ini replika dari tempat persembunyiannya. Selama masa perang, buaya itu berusaha untuk menyembunyikan diri dari manusia. Dan mereka membuat tempat persembunyian di tengah-tengah. Rurun Tuhan. Dimana manusia-manusia itu udah membombardir tempat tersebut. Tempatnya lumayan rapi sih. Dan ini replika dari pintu masuknya. Oke. Wah. Gila ya, niat banget ya. Kita coba lelehin lilinnya ya. Oke, ada pintu. Kita coba buka. Oh, bisa kebuka. Oh, nanti-nanti. Nanti-nanti gue nggak mau. Gue pikir tuh dengan ngerjain puzzle ini kayaknya. Bakalan ngebuka pintu itu. Ternyata nggak. Ini waktu perang ya. Iya betul. Waktu pembantaian buaya-buaya itu. Terus ini pistol khusus. Untuk ngebasmi para buaya itu ya. Oke. Ini gue belum paham nih. Ini sebenernya buat apa. Oh, iya. Itu ada yang nyala tuh. Buset dah. Gila. Geli banget ya senjatanya. Kita coba ambil. Ada kunci. Oh, buat buka ini. Baik. Ada. Ah. Apa ya ini? Gue foto aja dulu. Oke. Sip-sip. Berarti itu buat yang tempat tadi ya. Oke. Ada dokumen lama tentang persetujuan untuk melakukan serangan pendahuluan melawan para buaya itu. Oke. Ini ada. Ya pokoknya info-info tentang kota-kota yang udah dibantai ya. Terus gue pengen liat ini soldiernya. Ya mereka tuh kalahnya sama silver ya. Berarti kayak Dracula aja di jatuhnya. Awal mulai peperangan setelah manusia berhasil mempelajari tentang keberadaan para buaya tersebut. Dan fakta bahwa mereka memakan memori-memori manusia. Mereka kemudian meluncurkan peperangan melawan para buaya itu. Sementara para manusia bisa menjalankan penyerangannya secara terorganisir. Dan juga besar-besaran melawan para buaya itu. Buaya-buaya tersebut tuh gak punya struktur organisasi yang bisa membuat pertahanan yang sangat baik sebenarnya. Oke. Jadi ini agak timpang ya. Berarti lawannya. Gue coba piano dulu deh. Oh ini keluar sini. Berarti mereka tuh saling terkait ya. Oh iya loh. Gue ke piano dulu. Piano. Mari main. Gue duka foto tadi. Ini ada yang oranye, biru, biru tua, oranye. Eh, biru tua, biru. Biru tua yang mana sih? Kayaknya sih SGHG ya? Oh bener. Apa tuh yang terbuka? Bisa main lagi gak? Eh, salah. Eh, gimana sih? Oh, random. Gue lupa chord-chordnya jadi. Ada-ada suara-suara apa ya? Ini satu peluru, masing-masing hilang satu ya? Eh, satu peluru, satu pistol. Masing-masing hilang satu. Wah, apa jangan-jangan si tela punya satu? Oh ini, ini. Tapi gimana cara ngambil ya? Oh, mungkin dari sini kali ini? Coba berarti kita langsung jalan. Oh ini. Eh. Lah. Mampus nyasar kita. Lah. Waduh, apa ini? Ini apa? Ini altar kan? Oh, temu apa nih? Hammer. Ah. Lah. Ada mana kin lagi? Pulang. Nyasar, nyasar, nyasar. Oh, enggak-enggak. Oke, oke. Kita pecahkan. Oh, itu juga banyaknya nyala tuh. Yes. Oke, kita lihat. Oh, flood. Oke. Ini coba kita pecahkan juga. Ada apakah di sini? Apa kita taruh? Coba. Oke. Nah, gue pengen coba lihat foto tadi. Itu 12, 9, 3, 6. Coba ya. 12, 9, 3, 6. Wah. Oke, kita dapet script. Nah, harusnya sih udah nyala semua ya. Ini nih yang gue khawatirin. Oke. Ada apa kan? Lah, kau mati. Oh. Gue kebelet nih. Udah 1 jam ternyata. Oh, ini kan naik ya. Berarti kita kemari. Kamu udah sampai di sini. Selamat. Kenyataannya adalah. Oh. Libera. Sepertinya tamu kita datang tepat waktu ya. Libera, jangan. Segera pergi dari dia. Jay Smith? Oke, tapi aku akan pecahkan kepala dia terlebih dahulu. Dan aku akan ngurusin kamu selanjutnya. Tunggu aja. Ini tuh bukan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Dia sangat berbahaya. Tinggalkan ruangan ini cepat ya. Hmm. Sepertinya tamu kita ini tuh gak paham soal etika panggung ya. Ini pertama kali kita lihat karakter telang sih. Gue jadi rada lupa. Ayo kita bicara sebelum kita diganggu lagi. Ayolah, apa yang pengen kamu dengar dari diriku. Aku kehilangan rumahku, keluargaku, karena kalian, buaya itu. Aku harus berkeliaran di jalan, makan makanan sisa. Itu semua karena kamu. Aku tuh gak melakukan hal yang salah. Tapi aku harus melalui itu semua. Kehidupanku tuh setiap hari dipenuhi sama rasa sakit. Jadi, coba sebutkan alasan kamu. Kenapa kamu menelan hotel ini 10 tahun lalu. Apa yang terjadi sama ayahku? Hmm. Enggak, enggak. Itu bukan. Kamu tuh salah. Itu gak sepenuhnya benar. Dan inilah kebenarannya. Apa? Apa nih? Apa ini? Ada sesuatu di punggungku. Aduh, diapain dia? Hah? Itu tangan. Oh, bukan burung. Oh. Eh, bukan burung. Apa? Sayap. Apa? Ini sayap. Apa yang kamu lakukan padaku? Kembalikan aku seperti sebelumnya. Oh, maaf. Tapi inilah kamu yang sebenarnya. Hah? Libera tuh burung. Burungnya siapa? Aku baru aja ngembalikan sayap kamu. Karena aku pikir kamu akan terkejut dengan hal tersebut. Tapi, mungkin aku harus mengembalikan kamu ke bentuk semula kali ya. Stella, stop. Stop. Jangan ganggu dia lagi. Aku rasa kamu agak sedikit tercengang ya sekarang ya. Kenapa tiba-tiba kamu bisa numbuh sayap. Dan kenapa juga si buaya itu bener-bener marah. Tapi ya, kebenarannya cuma sederhana aja. Dan bisa dijelaskan hanya dalam hitungan detik. Stop. Diam. Cukup. Kamu bukan manusia. Kamu adalah burungnya si Jay. Ah. Apa? Demi apa kamu ngomong seperti itu? Ah, sial. Aku gak bisa ngelakuin apa-apa dari sini. Aku harus ke dalam situ. Apapun caranya. Pecahin kacanya. Oh, oke-oke. Wah, gak bisa loh. Jadi ternyata Libera tuh burungnya si Jay. Terus gimana caranya? Terkadang di masa lalu, aku dan Jay tuh terlibat dalam keributan besar. Dan itu ada satu sih yang besar banget. Sehingga aku menembak Jay dengan pistol yang aku punya. Oh, ini cerita yang sebelumnya ya. Yang kita lihat waktu jadi sih Libera. Jay melarikan diri dan tiba-tiba dia lupa aja soal kamu. Dan setelah Jay melarikan diri, aku menjadi sangat sedih. Dan kemudian udah kehilangan akal sehatku. Aku menelan burungku dan semua manusia. Termasuk juga ruangan dan objek-objek yang ada di dekatku. Dan kamu bersembunyi di suatu tempat. Bersembunyi di memori yang aku serap dan menyamarkan dirimu menjadi memori tersebut. Oh, itulah kenapa aku gak pernah bisa menemukan kamu. Dan gak akan pernah bisa menyerap kamu. Setelah itu, aku berubah menjadi batu. Duduk disini selamanya. Dan sepertinya kamu bisa hidup menjadi manusia ya. Dengan memori yang kamu serap itu. Puluh tahun berlalu gitu aja. Jay balik lagi kemari setelah beberapa kejadian ya. Kami bicara empat mata disini. Sederhananya tuh kamu bukan manusia yang dinamakan Libera. Dan kamu bukan sama sekali dari dulu. Kamu tuh cuman burung yang memakan memori dari seseorang yang namanya Libera. Akhirnya, Libera kamu baik-baik aja. Jay Smith. Apa sebenarnya semua ini? Ini semua bohong kan ya? Ada bukti lain lagi sih. Yang menunjukkan bahwa kamu itu adalah seekor burung. Bisa kamu deskripsikan bagaimana rupa dari pria tersebut. Itu nunggu. Ya kan? Kamu gak bisa. Dia kehilangan wajahnya. Tapi gimana bisa kamu mengenali dia? Coba kamu pikir. Gimana caranya kamu bisa mengenali muka yang bahkan gak pernah ada? Tela. Stop. Dia bohong kan ya? Buaya itu tuh berusaha untuk membuat aku bingung kan? Ya kan? Tolong kasih tau kalau aku benar dan ini tuh bukan yang sebenarnya. Ya kamu benar Libera. Semua yang kamu dengar sejauh ini tuh bohong. Kamu, aku, dan realita ini semuanya bohong. Sekarang kita cuma ada di mimpi buruk yang panjang aja. Jadi ya silahkan tidur. Semuanya akan baik-baik aja ketika kamu bangun. Oh. Wih, diapain tuh? Terlalu sulit untuk hidup di dunia ini selain menjadi manusia. Meskipun kalau dia hidup dalam kebohongan, dia menjalani hidupnya dengan damai dalam ingatan manusia. Aku udah memikirkan dengan matang, tapi akhirnya aku mencoba untuk meninggalkan dia seperti itu. Tapi kenapa? Kamu tahu betapa sakitnya itu? Tapi kenapa kamu malah melakukannya? Aku sebenarnya tahu kok. Aku tahu kamu menderita semenjak kamu kehilangan wajahmu. Wajah kamu bakalan balik kalau kamu menelan burung tersebut. Dan tubuh kamu bisa membatu pertiku sebagai hasil. Ya sayangnya itu sih. Tapi kita bisa menggabungkan kekuatan kok. Jadi kita bisa membuat beberapa bagian dari tubuh kita tuh tetap utuh. Dan ketika kamu udah dapetin wajah kamu kembali, silahkan duduk di sebelahku. Aku cuma pengen lihat senyum kamu lagi. Kita bisa bahagia bersama sama seperti kita waktu dulu bersama. Kamu gak paham ya? Aku tuh bukan menderita karena aku kehilangan wajahku. Aku ini merasakan beritaan karena aku menelantarkan burung aku. Satu hal yang bikin aku sakit selama ini, sejak 10 tahun lalu, tidak lain adalah rasa malu yang luar biasa itu. Kamu biasanya tuh selalu bisa melihat sesuatu deh. Lebih dari aku biasanya. Aku udah duduk disini 10 tahun hanya untuk melihat kamu. Aku paham kamu selalu mengejar impianmu. Dan mungkin itu juga kali ya, yang bikin kamu gak notice aku. Bahkan kalau aku ada di sebelah kamu. Jadi itu pilihan kamu. Membunuh penyintas terakhir dari kaum kamu. Dan kita semua akan punah hanya demi melindungi burung kamu. Ya aku berharap burung aku bisa hidup dengan bahagia. Aku harap dia bisa melupakan segala hal tentang space eating croc ini. Sihir-sihiran ini. Dan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Kamu ingat waktu pertama kali kita bertemu? Tangan besarmu itu mengangkat aku dari reruntuhan itu. Itu aku berasa kayak ada sosok penyelamat yang melakukan daripada aku. Dan itulah kenapa aku gak bisa melihat hal yang lain kecuali kamu. Sejak saat itu, kamu udah jadi bagian dari hidupku. Melihat ke belakang, apapun yang udah aku lakukan, penyelamatku adalah menyakiti kamu. Apa yang sudah aku lakukan? Mungkin kamu benar, ini adalah mimpi buruk. Tapi aku udah terlalu lelah sekarang. Aku bahkan gak punya alasan lagi untuk bermimpi. Aku udah gak mau bermimpi sama sekali. Dan aku cuma pengen istirahat aja. Ya, ya silahkan tembak aku secepatnya. Jangan ragu. Jangan biarkan aku berharap akan sesuatu. Aku ini adalah suatu berkah untuk memiliki kaum yang lain sepertiku bisa hidup. Aku selalu berpikir seperti itu. Perang itu hotel kotor ini. Aku bisa selamat. Ini semua berkat kamu. Terima kasih banyak atas segalanya. Aku juga. Terima kasih banyak atas segalanya. Tembak gak? Selamat tinggal. Oke. Akhirnya manis sih menurut gue. Oh. Oke. Yaudah lah ya. Kalau secara cerita sih cukup oke lah termasuknya game ini. Gue suka karena ending yang ini tuh jauh lebih sweet lagi. Jauh lebih menarik lagi. Dan sepertinya tuh udah sesuai sama harapan kita. Dan plot twistnya itu loh. Ternyata gue gak kepikiran kalau jalan ceritanya tuh bakalan kayak gini gitu. Gue pikir tuh gue udah pinter gitu di awal kan. Bisa nebak kalau si karakter yang kita mainin si Jay Smith itu adalah buayanya. Tapi ternyata di belakang jauh lebih mengejutkan lagi. Yang mana itu bikin gue suka sama ceritanya sih. Ya cuman lagi-lagi gue punya masalah. Love and hate relationship sama game yang dibuat dari RPG Maker. Sebenernya gue suka-suka aja sih kalau misalkan game ini dibikin pakai RPG Maker. Tapi kalau bisa sih dia meskipun pixelated kayak gini gak apa-apa. Cuman harusnya tuh dibikinnya jauh lebih HD lagi. Supaya kelihatan lebih mewah. Lebih cantik daripada ini. Tapi ini sebenernya termasuk cukup baik sih untuk kualitasnya. Cuman ya beberapa bagian kayak painting-paintingnya itu ngasih ada yang kayak pecah gambarnya. Ya pokoknya semua bagian-bagian detailnya itu kelihatan kayak gak bagus gitu. Kurang SD lah, kurang tajam gambarnya. Tapi ya secara story cukup oke kok ini. Gue suka. Terus juga puzzle-puzzle-nya gue juga demen. Gue jadi kangen main game-game yang kayak gini lagi. Musik-musiknya ya so-so lah. Gue gak terlalu suka-suka banget juga karena cukup membosankan sebenernya. Dan juga di beberapa bagian itu kayak kerasa gitu pengulangannya atau pemotongannya. Jadi agak kurang enak didengar. Itu aja sih. Termasuk yang pengulangan lagu dan juga pengulangan ambient soundnya. Itu cukup mengganggu menurut gue. Ya kayaknya gak banyak sih yang bisa diomongin ya dari game ini. Menurut gue game ini ya so-so aja. Tapi kalau kalian ngincer cerita dan juga puzzle-nya. Puzzle-nya sih sebenernya cukup gampang diikutin ya. Gak terlalu bikin ribet. Terus juga gampang banget loh pokoknya ditebak ya. Jadi ya langsung aja kali ya. Kalau misalkan gue mau ngasih nilai sebenernya game ini tuh nilainya 7 persepuluh sih. Masalah gue sama game ini ya cuman tadi yang udah gue sebutkan di sebelumnya. Tapi selain itu juga gue sempet ngalamin bug disini. Dan bug-nya itu gue gak tau kenapa. Tiba-tiba gue menemukan hal tersebut. Terus gue harus mainin ulang gamenya. Dari stage yang sebelumnya ya. Gak jauh-jauh banget sih sebenernya. Tapi cukup ngebosenin kalau misalkan diulang sebenernya. Itu doang sih. Gue agak keki sama pihak developernya yang gak ngewaro lewat email. Itu aja. Terus mana juga di Steam mereka gak ada page khusus untuk menangani bug-bug yang di-encounter sama orang-orang. Karena mungkin mereka gak terima bug ya kali. Mungkin cuman gue, gue juga gak ngerti. Gue sampe install ulang terus tetep aja ngalamin hal yang sama. Satu-satu ya cara ya gue mainin dari awal sampe akhir tanpa berhenti gitu. Kalau berhenti bakalan ada error itu. Gue bingung sih sebenernya. Ya itu aja kali ya. Untuk imprezi akhir gue soal game ini. Gue lanjutin lagi ini masih ada lanjutannya nih. Nanti baru terakhir kita closing. Oke wow cantik banget ya. Ternyata ini ending satunya. The Two Lonely People. Dua orang yang kesepian. Oh masih ada. Oh iya selama ini kan kita dari situ ya. Dari lemari ini ya ternyata. Gue lupa loh. Aku minta maaf. Aku bener-bener minta maaf. Terus cara dia nyilangin tuh sayap gimana ya nanti ya. Ini yang terbaik yang bisa aku lakukan. Lupakan tentang aku. Kamu dan segalanya. Dan jalanilah hidup kamu. Aku bener-bener minta maaf. Maaf ya. Dan sekarang aku akhirnya bener-bener sendirian. Itu adalah siang bersalju. Di musim salju. Libera sedang bekerja seperti biasa. Di meja resepsionisnya. Oke. Apa? Sayapnya hilang yaudah ya. Udara hari itu tuh bener-bener berat. Dan lobby itu lebih tenang. Dan gak banyak tamu yang datang. Rasa kebosanan yang mengisi ruangan lobby hotel itu membuat waktu terasa berjalan sangat lambat. Libera berusaha untuk menghilangkan rasa kantuknya. Dan berharap kalau hari itu tuh bakal berlalu gitu aja. Dan datanglah seorang pria menghampiri Libera. Halo pak. Ada yang bisa saya bantu? Kata Libera. Aku mau check out kata pria tersebut. Selagi dia memegang kuncinya. Wah terima kasih. Tunggu sebentar ya pak. Libera kemudian mengambil kuncinya. Dan mengisi detail-detail ke dalam komputer ya. Oke udah berhasil check out nih pak. Makasih banyak ya. Sudah menginap di hotel kami. Selamat tinggal. Libera pun tersenyum kepada tamu tersebut. Dan kemudian mengangguk. Selagi tamu tersebut berjalan. Balik lagi dia. Gak lama setelah dia pergi. Tamu itu kemudian balik lagi. Menghampiri Libera sekali lagi. Dan mengatakan. Aku akan kembali. Aku gak tau butuh waktu berapa lama. Tapi aku akan kembali. Jadi please tunggu aku ya. Setelah mengatakan hal tersebut. Tamu itu pun kembali meninggalkan hotel. Begitu tamu tersebut menghilang. Tempat dimana tamu tersebut berdiri. Kemudian diisi lagi. Dengan suara-suara yang ada di lobi tersebut. Dan dunia pun kembali berlanjut. Jauh di dalam dirinya. Libera berteriak pada dirinya sendiri. Oh tentu. Aku akan menunggu kamu. Aku akan mengingatmu selamanya. Hah? Diingat. Bulu yang ada di dalam kantongnya Libera pun bersinar. Berkilau. Wah dia ingat ternyata. Wah happy ending ini. Oke itu dia untuk permainan gue di game. The Space Eating Croc. Ya kan? Endingnya bener-bener memuaskan sampai akhir. Ternyata tidak mengecewakan sama sekali. Ya simple sih gue suka. Cerita-cerita yang sweet kayak gini. Apalagi ini kan juga termasuk sweet farewell kan ya. Pisahan yang manis gitu. Ya cerita suka sih gue. Gue tetap pada penilaian gue. Game ini cukup dikasih 7 per 10. Bisa jauh lebih baik lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan mereka menawarkan digital painting yang jauh lebih baik. Yang jauh lebih tajam lagi. Gambar-gambarnya. Terus puzzle-nya agak sedikit rumit. Sama ada opsi untuk mencapai ending-ending lain. Misalkan kita ternyata memilih untuk bersekutu dengan tela. Gitu-gitulah. Dan juga ada beberapa bagian yang seharusnya tuh bisa ditampilkan. Atau ditunjukkan gitu animasinya. Tapi sama developernya malah diceritakan secara lisan doang. Itu menurut gue kurang optimal gitu. Harusnya ditunjukin. Ya itu aja sih yang kurang-kurangnya. Tapi tetep game ini enjoy untuk dimainkan. Dan gue tidak menyesal untuk beli game ini. Waktu Wintercell kemarin. Ya lagi-lagi gue malah suka sama game RPG Maker. Ya memang gini gue benci RPG Maker. Tapi gue tetep mainin. Ya gak tau lah. Heran gue. Gue juga bingung sama diri gue sendiri. Tapi ya itu aja. Thank you banget yang udah ngikutin gue dari awal sampai akhir. Mainin game ini. Terus juga maaf kalau misalkan ada terjemahan. Yang kurang sesuai. Atau malah membuat ceritanya berbeda. Maaf banget. Kalian bisa koreksi sih. Jadi ketemu lagi di game-game yang menarik lagi kali ya. Selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue. Gue Zeno. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax